Intro Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai sanksi pemberhentian terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari adalah hukuman yang tepat. Anwar mengatakan seseorang yang punya moral cacat dan bejat memang sudah seharusnya dipecat. Anwar menilai tindakan asusila yang terbukti dilakukan oleh Hashim adalah perbuatan yang melanggar moral. Oleh sebab itu menurut dia Hashim tak layak menuduki jabatan Ketua KPU yang merupakan lembaga negara sangat dihormati dalam hal pemilihan umum. Anwar pun berpandangan jika Hashim tak diberhentikan akan ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh institusi KPU akan kehilangan kepercayaan. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari pada Rabu 3 Juli 2024. Sanksi tersebut diberikan karena Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hashim merayu dan memaksa korban untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023. Menanggapi putusan itu, Hashim Ashari mengaku bersyukur karena disangsi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Hashim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. Teradu pada tanggal 9 Agustus 2023 dan 12 Agustus 2023 mengirimkan pesan WhatsApp yang pada pokoknya mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK, FIDE Bukti P7. Dalam sidang pemeriksaan, Teradu membenarkan isi pesan tersebut. Dalam percakapan WhatsApp tersebut, pengadu meminta tolong kepada Teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta. Kemudian Teradu menyanggupi permintaan pengadu dengan mengirimkan pesan WhatsApp berupa rincian barang titipan pengadu yaitu 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks Cui Mi. Terhadap pesan tersebut, pengadu menajakan apa yang dimaksud dengan CD padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, oh maaf keselit. FIDE Bukti P13. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 16 September 2023 pengadu pulang ke Indonesia dengan tiket pesawat yang dibiayai oleh Teradu. Pembiayaan tiket pesawat